Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Halo adik-adik, selamat hari minggu, kita jumpa lagi sama Kak Meri, Bang Renhat, Kak Ratna, Kak Pina, dan Kak Prisca. Yang akan memberitakan firman adalah Kak Ratna, dan yang akan memimpin pujian adalah siapa ya? Kak Ratna juga. Oke, sebelum kita mulai kebaktian, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya, sikap posisinya tenang, duduk yang bagus, tidak tiduran tapi duduk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, terima kasih buat penyertaanmu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih kau berikan kesempatan Tuhan untuk dapat beribadah online bersama teman-teman kami. Berkati kami Tuhan, ajar kami mendengarkan firmanmu itu dengan baik Tuhan, berkati kebaktian kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Tuhan buat teman-teman kami yang masih belum bisa dapat hadir untuk bersama-sama dengan kami Tuhan, di ibadah online Tuhan dan interaksi online Bapak, kiranya kau jagai mereka, apapun kegiatan mereka Bapak, kau sertai selalu. Tuhan berkati juga Tuhan, buat adik-adik kami yang sedang sakit mungkin Tuhan, atau sedang ada kemalangan atau apapun juga Tuhan, kiranya Tuhan kau mau sembuhkan, kau mau jagai mereka juga Tuhan, kau sertai mereka selalu Tuhan, janganlah kiranya kau lepaskan anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik ya, siap-siap ya, kita mau nyanyi lagu pujian buat Tuhan oke, yang akan dipimpin oleh Karatna. Adik-adik sekarang kita mau nyanyi lagu pujian pertama yaitu judulnya Kudaki Daki Daki. Siap? Bang Renhat mulai. Kudaki Daki Daki, gunung yang tinggi turun, ku turun, 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 lembah yang dalam, ku melimpasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Kudaku ku terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkat- salam, selam, 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 samudera. Ku dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, dimana lagi? Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di dukaku kau ada Karena kau Yesus Tuhanku Ulang dua kali ya Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun lembah yang dalam Ku melintasi padang rumpur hijau membentang Yesus beserta aku, ku terbang Ku terbang, 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 terbang luar angkasa Ku selam, 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 selam dalam samudera Ku dayum, 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 dayum Rahu di sungai Yesus besertaku di kanan Kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di suka kau ada Di dukaku kau ada Karena kau Yesus Tuhanku Adik-adik sekarang kita mau puji nama Tuhan Lagu kedua judulnya Allah ku besar, kuat dan perkasa Bang Renhat mulai Allah ku besar, kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha Allah ku besar, kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha, gunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Haha, Allah ku besar Kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha, dua kali, adik-adik Allah ku besar, kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha, Allah ku besar, kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Haha, gunung miliknya Haha, gunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Haha, Allah ku besar, kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Halo adik-adik sekarang kita mau bahas firman Tuhan Sebelumnya kita berdoa dulu ya Lipat tangannya, tutup matanya Tuhan Yesus kami mau mendengar firman Tuhan Tuhan berbicara kepada kami Biar kami bisa mencerna firman Tuhan yang akan kami bahas Terima kasih Tuhan Yesus, amin Adik-adik nas hari ini yaitu dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 Lukas 9 ayat 28 sampai 36 bunyinya judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yaakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia yaitu Musa dan Elia Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya Dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya Guru betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah Satu untuk engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu Sementara ia berkata demikian Datanglah awan menaungi mereka dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu takutlah mereka Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri Dan murid-murid yang merahasiakannya Pada masa itu mereka tidak mencerit pada siapapun apa yang telah mereka lihat itu Nah adik-adik, judulnya kan Yesus dimuliakan di atas gunung Nah yang lebih tepatnya itu di ayat 29 Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan Atau bisa dibilang menjadi terang bercahaya Adik-adik mau gak menjadi terang bercahaya seperti Tuhan Yesus? Harus mau dong, harus mencoba lebih baik lagi dan menjadi lebih baik lagi Nah Karatna ada cerita tentang yang anak takut, yang taat akan Tuhan di setelah ini Ceritanya adalah ada seorang anak perempuan bernama Sinta Dia memiliki tubuh yang sehat, selalu ceria dan suka menyapa teman-temannya Adik-adik siapa nih yang selalu menyapa teman-temannya? Harus dong ya, jangan pernah tidak menyapa teman-temannya apalagi dalam satu gereja Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus Nah Sinta masih sekolah di tingkat SD Dan dia sangat gembira setiap pagi karena dia ingin bertemu teman-temannya di sekolah Bahkan saat hari minggu tiba, rasa gembira Sinta tetap sama karena ingin bertemu teman-teman di sekolah minggu Suatu hari, Sinta bertemu dengan temannya yang sedih di sekolah minggu Temannya bernama Rafa Ada yang tahu gak kenapa Rafa sedih? Rafa sedih karena dia tidak membawa buku catatan Sedangkan teman-temannya yang lain membawa buku Rafa pun menangis sehingga membuat Sinta menghampiri dan bertanya Rafa, kamu kenapa menangis? Rafa pun menjawab Aku lupa membawa buku catatan Semua teman-teman membawa buku catatan kecuali aku Aku ingin mencatat agar aku tidak lupa dengan cerita Alkitab hari ini Wah si Rafa baik ya adik-adik Dia walaupun tidak membawa tapi dia sedih dan dia sebenarnya pengen tetap mencatat apa yang diberitakan atau di infokan oleh kakak guru sekolah minggunya Nah terus Sinta pun pergi mengambil tasnya dan mengeluarkan buku catatannya kemudian merobek beberapa lembar kertas dan memberikannya untuk Rafa Sinta berkata, aku punya kertas pakai saja kertas ini Rafa Aku juga punya pena nanti pakai saja Kamu bisa mencatat ulang cerita Alkitabnya ke buku kamu saat pulang ke rumah Rafa pun berhenti menangis dan kembali gembira karena telah ditolong oleh Sinta Wah adik-adik Sinta baik ya siapa disini yang mau baik seperti Sinta Angkat tangan semua kan ya bagus adik-adik Nah kalau Sinta bisa baik kepada teman-temannya berarti adik-adik disini juga bisa berbuat baik kepada teman-temannya Nah tapi selain dari cerita ini Kak Ratna juga ada mau beberapa kasih contoh perilaku yang sopan kemarin-kemarin juga Kak Ratna kan tentang perilaku sopan juga Kak Ratna mengingatkan lagi nih Nanti selebihnya diingatkan lagi sama kakak guru sekolah minggu di Zoom Yang pertama adalah rajin berdoa Jangan lupa jadi pada jangan pada saat mau tidur berdoa bangunnya lupa berdoa Jadi kita tetap harus pagi berdoa malam pun berdoa Nah yang tadi ini juga Kak Ratna bilang nih harus saling tegur sapa di teman sekolah Nah misalkan kayak adik-adik kan pasti kan sekolahnya di Zoom kan Nah itu jangan pada diem-diem aja tunggu dilihat layar handphone atau laptopnya Tapi harus saling tahu oh ini namanya siapa ya oh aku berteman dengan dia Jadi aku harus tahu kalau nanti kalau aku ketemu dia di sekolah minggu Atau ketemu di lingkungan rumah kita harus bertegur sapa Nah yang ketiga siapa yang disini selalu lupa merapikan tempat tidurnya Itu harus dirapikan juga mainannya Jangan kalau udah di membeli memintanya cepat Ma minta beli mainan dong itu cepat tapi giliran merapikannya Males itu tidak boleh itu harus dirapikan juga Begitu juga dengan sepatu itu juga harus dirapikan Daripada nanti jadi hilang jadi harus dirapikan Terus keempat ada jangan suka teriak-teriak atau kata-kata kasar Jadi kalau ngomong sama mamanya harus baik-baik Nggak usah teriak-teriak Karena mamanya pun pasti dengar Papa pun juga pasti dengar Jadi ya itu nggak bagus Karena Tuhan Yesus pun juga memanggil kita dengan lembut Tidak dengan teriak-teriak Nah adik-adik jadi harus berbicara dengan teman-teman Orang tua Ataupun mbak di rumah juga jangan sering teriak-teriak juga Jadi harus lebih sopan Nah yang kelima ini memang lagi harus-harus banget juga Karena dengan kesehatan harus rajin cuci tangan Terus harus pakai masker dan jaga jarak antara teman-teman dan yang lainnya Nah sesuai dengan perilaku itu Ada ayat juga adik-adik yang pas dengan perilaku kita itu di Matius 5 ayat 16 Coba dibuka Matius 5 ayat 16 Oke Jadi semua perilaku kita Tindakan kita Sesuai dengan Matius 5 ayat 16 Demikianlah hendaknya terangu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Amin Nah adik-adik Firman Tuhan sudah selesai Tapi karena ada PR buat Horong 1 dan Horong 2 Yaitu ayat hafalannya dari Lukas 9 ayat 35 Untuk Horong 1 dan Horong 2 dari Lukas 9 ayat 35 Yang berbunyi maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata Inilah anakku yang kupilih Dengarkanlah dia Nanti Ayat hafalannya dikirim ke kakak-kakak guru sekolah media Nah demikian firman Tuhan hari ini Bertemu nanti di Zoom bersama Horong 1, Horong 2, Horong 3 Sekarang kita mau berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar Biarlah Tuhan engkau membantu kami dalam satu minggu ke depan Dalam kehidupan kami agar menjadi berperilaku yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Adik-adik Nah tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan tuh dari Kak Ratna ya Oke udah siap berubah kan Menjadi lebih baik ya adik-adik ya Yuk sebelum kita tutup doa kita mau nyanyi dulu Firmanmu pelita bagi kakiku Ayo Bang Renhat Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang Waktuku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Asal kau di dekatku Besertaku Selamanya Firmanmu pelita bagi kakiku Firmanmu pelita bagi kakiku Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Oke adik-adik lipat tangannya Tundukan kepalanya Tutup matanya kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami sudah mendengarkan firmanmu Tuhan Ajar kami Tuhan untuk kami dapat berubah Lebih baik lagi Tuhan Tuhan sebentar kami akan melakukan aktivitas Kami Tuhan yang lain Tuhan Yaitu interaksi online Bapak Kiranya Tuhan Di situ kami dapat berkumpul Dapat melihat teman-teman kami yang lain Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa ya di interaksi online ya Daaah Semua cintanya Tuhan membuat kita bahagia Bekerja, berkarya Berkarya, berkarya, berkarya Berkarya, berkarya, berkarya Aku bisa Takkan berputus asa Bersama Tuhan Aku bisa Takkan berkarya, 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 berkarya Takkan berkarya, berkarya, berkarya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan-dalan suka Jalan-dalan duka Jalan-dalan Terima kasih.